selamat menikmati 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 Oke, kita sudah masuk di Pulau Satu ya. Oke, pelan-pelan saja di sini. Tidak usah buru-buru ya. Intinya kita yang penting bisa sampai tujuan sama bisa ngelawakin semua rintangan-rintangannya ya. Oke, ini ngambilnya seperti biasa. Seperti ini, ambil pinggir. Oh, salah, salah. Oh, salah, salah, salah. Oh, salah, salah, salah. Salah. Ya, salah dong. Sorry, sorry ya. Ntar ulang lagi ya. Salah ngambil salah tadi. Sorry, sorry. Oke, cuy. Kita sudah sampai di sini lagi, di turunan tadi. Sorry ya, tadi apa? Saya salah ngambil jalur tadi gitu. Jadi makanya nggak kena gitu. Sekarang kita coba ambil jalur yang bener ya. Ini harusnya mepet di kiri kita ya. Harusnya mepet kiri seperti ini. Kameranya juga saya benerin dulu ya biar enak ya. Kita ngambil mepet kiri gini. Oke. Nanti pas di sini, kita ngambil agak tangan. Sebelumnya pas saya ngetes off air, nggak perlu reduce transmission sih. Moga-moga kali ini saya nggak gagal ya. Nggak reduce transmission ya. Oke, gini pelan-pelan aja terus. Terus emang biarin dulu naik. Biarin sampai atas lurusin dulu. Lurusin dulu sampai ban depannya udah nyatuh tanah lagi. Terus kita belokkan ke kanan ya. Oke, kita ada berhasil ya. Menanjak di situ. Sekarang di sini. Di sini juga nggak perlu main tembak ya. Tadi juga saya main pelan-pelan juga bisa di sini ternyata. Cuman emang agak main reduce transmission sedikit sama agak belok kanan-kiri, kanan-kiri dikit ya. Oke, reduce transmission aja. Oke, main kanan-kiri aja dulu. Main kanan-kiri sedikit, kanan-kiri sedikit. Kanan nggak bisa, kekiriin sedikit. Ya kan, kekiriin sedikit. Terus kekananin. Supaya nggak jatuh. Oke, udah dapet ya. Nah, saya isi bensin dulu. Isilah dulu. Masih belum selesai tantangannya ya. Kita sampai ngelewatin jalan gundukannya dulu. Jangan sampai kita terbalik. Di sini rawan turu. Karena Peterbuknya pakai ban gravel jadi agak gampang turu ya. Jadi agak hati-hati ya kita ya. Ini oke, ambil aja kayak gini jalurnya. Insya Allah aman. Oke, kita udah aman ya. Kita akan ke tantangan selanjutnya. Yaitu lewat pinggir sungai. Oke, saya skip ya. Seperti biasa. Oke, kita udah mulai. Mas, eh ada Shalina. Kita masuk ya tantangan pinggir pulau ya. Karena kalau depan pasti nggak akan bisa. Jadi kita memang harus jauh sini. Seperti biasa, saya ngambil safe aja di sini. Saya sedikit ngintip dari atas ya. Biar kelihatan jalannya. Oke, jangan sampai jatuh. Kita okay, lepuk antakannya. Oh, oh, oh. Sorry, agak fail ya. Oke, kita fail. Apa nih? Panang kita perjuang, perjuang. Jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Hampir fail, hampir fail. Jangan sampai fail, jangan sampai fail. Hampir saya fail ya. Hampir gagal. Oke, untungnya masih bisa. Untungnya masih bisa. Fokus, fokus. Untung ya, untung nggak jatuh ya. Oke, kita udah selamat dari tantangan pinggir sungai. Nah, sekarang kita akan menuju ke tantangan tersulit, yaitu pulau ketiga ya. Oke, kita udah mulai mendekat di pulau ketiga ya. Nah, jadi tadi terus terang saya baru pertama kali berhasil lewat sini dan baru pertama kali ketemu selahnya. Jadi, kalau misalkan nanti beberapa kali saya nyoba, gagal, keguling. Karena ini rawan keguling ya. Kalau misalkan nanti diulang-ulang berpulang kali ya, harap maklum aja ya. Yang penting nanti kita akan coba cari cara sampai ketemu yang enak jalurnya ya. Oke, ini jadi ngambilnya begini cuy. Ngambilnya tuh begini. Tuh, ngambilnya tuh dari sini. Nah, kalau dari sini tuh bisa basak juga. Tuh, kayak gitu ngambilnya ya. Ngambilnya dari arah situ ya. Lebih mudah dia. Terus ini biar aman naik aja ke atas kita gini. Oke? Jadi pulau ketiga tuh begitu. Kalau misalkan jalur biasa-biasa yang biasa saya pakai, itu nggak bisa ya. Jadi emang harus ngambil selahnya seperti tadi ya, bro ya. Cari selah yang paling miring. Cuman ya memang harus sekali berhasil sih. Kalau sampai gagal, nyemplung tadi. Terus sama rawan turu juga gitu ya. Jadi memang mesti agak, agak apa ya, gesit, apa ya. Gercep lah, gercep gitu. Sama harus ngepas ya. Oke? Jadi setelah tantangan pulau ketiga ini, harusnya tantangan ke depannya mobil ini udah nggak terlalu masalah ya. Karena yang paling berat itu memang pulau ketiga itu. Dan tantangan yang di depan-depan itu justru relatif lebih ringan ya. Tingkat kesulitannya ya. Oke, mungkin dari sini nanti saya cepetin aja ya. Saya skip, saya skip aja ya. Oke, kita masuk di tantangan-tanjakan lagi ya. Sini ya, Shalina. Tanjakan sini harusnya nggak sulit-sulit banget ya. Main reduce transmission dikit nggak apa-apa di sini. Benerin aja mobilnya juga tenaganya enak. Ya, gini aja. Ambil aja kayak gini. Ya, pas yang ke ujung reduce jadi transmisinya. Ya, kita ambil kiri dikit. Tadi pas off air saya lebih mudah nanjak ya. Ini salahnya saya salah. Tapi tetap bisa nanjak sih harusnya. Tuh kan, bisa kan. Sebenernya ada salahnya yang lebih mudah nanjak ya. Cuma nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa lewat ya. Oke. Kita ke tantangan selanjutnya. Ya, kita masuk tantangan rawa-rawa ya. Seperti biasa. Ini bukan tantangan berat. Jadi saya cepetin aja sikitnya ya. tayo dai dai komek. Hmm. 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 selamat menikmati 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 trik yang saya pakai ya jadi bisa kan teman-teman bisa nanti ajarin juga teman-teman yang lain supaya bisa lewat ke lost town ini dengan mudah ya oke sampai disini kita foto tunnel dulu seperti biasa kita ambil tunnel dulu oke cukup kita lanjutkan perjalanannya oke berhubung kita udah sampai di apa sampai di jalan asfalt ya kita coba sambil gasboard begini ya seru kali ya jadi apa mungkin sampai disitu aja ya untuk test review kita saya pakai percetal boot ini jadi ternyata truk ini sanggup bawa muatan paling beratnya tanky nya ya saya juga gak nyangka gitu padahal ini truk awal-awal line 3 level tapi memang kuat banget menurut saya kuat banget ya tapi memang dia saya gak rekomendasiin kalau misalkan kalian buat ngepustruk ini ya karena bayarannya gak terlalu mahal sih gitu ada yang lebih mahal gitu jadi mungkin sampai disitu aja gimana mungkin komen kalian ya dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan di like aja dan jika menurut kalian video ini perlu di share ke teman-teman silahkan di share aja dan buat yang mau komentar ada masukan silahkan di masukkan kolom komentar aja yang belum subrek silahkan di subrek sama di tekan juga tombol loncengnya supaya ternotifikasi jika ada video-video baru ya dari saya dan yang terakhir jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian ataupun kata-kata dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kesalahan itu datangnya pasti dari saya sebagai manusia biasa dan sejatinya kebenaran itu datangnya pasti dari Allah SWT wakala oke kita tinggal nikmatin aja ya perjalanannya ya sampai kita ke tempat bongkarnya sambil kita lihat harga bongkarnya berapa ya oh ya ngambil tanah sedikit deh disini ya oke cukup lah oke disini harga bongkarannya itu 2.275 ya kita lihat experience-nya dapat berapa ya oke untuk experience-nya dapat 2.860 oke mungkin cukup sekian ya untuk petal bit bawa tanki ke ujung masa kali ini saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua bye selamat menikmati